Intro Tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Internasional Peringatan hari tersebut bertujuan agar masyarakat dunia khususnya mahasiswa paham atas pentingnya penegakan HAM Berikut informasi selengkapnya Halo Sobat Kampus, Tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Internasional Kemudian bagaimana seharusnya peran mahasiswa dalam upaya penegakan HAM? Berikut liputannya untuk Anda Hari HAM Internasional atau Human Rights Day dinyatakan oleh International Humanist and Ethical Union sebagai hari resmi perayaan kaum humanisme Mahasiswa sebagai salah satu kaum yang memiliki pendidikan tinggi harus turut serta untuk menegakkan hak asasi manusia Hak asasi manusia, ya ini jelas sekali ya karena hak asasi manusia adalah suatu hak yang melekat pada diri manusia Ini yang sudah melekat pada saat sebelum lahir Bahwa, maka kan sebelum lahir juga itu udah melekat banget diri manusia Itu adalah sebuah kebebasan terhadap manusia itu untuk melakukan apa yang dia mau Seperti itu, itu mungkin cakupan hak asasi manusia seperti itu Hal itu ialah sebagai perlindungan untuk kita, diri manusia kita Untuk diatur oleh pemerintah supaya diri kita merasa terlindungi gitu Karin Karolin Kelly, selaku aktivis HAM, berpendapat bahwa semua orang dapat menjadi seorang pegiat HAM Dengan berbagai cara yang menarik dan positif HAM adalah ketika kita bisa dengan santainya ngomongin negara Apa yang terjadi di negara kita sekarang, apa yang akan di masa mendatang kita membuat negara ini seperti apa Itu adalah HAM, itu adalah kebebasan kita HAM adalah sebuah gift, sebuah kebebasan yang pada dasarnya udah ada di dalam tubuh jiwa seorang manusia Seperti itu sih Ucapan saya yang terakhir ya untuk menyambut hari HAM internasional Atas nama hak asasi manusia dan demokrasi di negara hukum Indonesia Selamat hari hak asasi manusia internasional 10 Desember 2019 Semoga kita sebagai manusia tetap menjadi selayaknya manusia Momentum hari HAM internasional bukan hanya untuk diperingati setiap tahunnya Namun melalui momentum ini seluruh masyarakat khususnya mahasiswa harus dapat mengimplementasikan nilai-nilai dari hari HAM internasional Mahasiswa sebagai kaum intelektual harus paham betul arti hak asasi manusia Dan juga upaya dalam menegakkan HAM agar berjalan dengan baik Tim melaporkan untuk Untirta TV Kalangan remaja merupakan kelompok yang rentang terkena HIV Kendati demikian, ada cara untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut Penyebaran penyakit HIV dapat dicegah dengan menerapkan beberapa langkah Berikut informasinya untuk Anda Halo Sobat Kampus, pernahkah kalian merasa bingung bagaimana cara membedakan antara HIV dan AIDS? Lalu, bagaimana sebenarnya cara untuk mencegah agar penyakit ini tidak menyebar? Kali ini, Untirta News menyajikan wawancara eksklusif bersama Dr. Manabullah Yang akan membahas bagaimana caranya agar penyakit ini tidak menyebar Berikut informasinya untuk Anda HIV dan AIDS, kedua singkatan ini seringkali disandingkan Sehingga orang biasanya menganggap HIV dan AIDS suatu kondisi yang sama Padahal, keduanya adalah diagnosis yang berbeda Penyakit ini bisa dicegah dengan menerapkan beberapa langkah pencegahan AIDS itu dan HIV itu adalah perbedaan Jadi, AIDS pun itu bukan penyakit Itu kumpulan gejala atau sindrom Jadi, HIV sendiri, Human Immunodeficiency Virus Itu merupakan virus yang khusus menyerang sistem kekebalan tubuh Terutama pada sistem kekebalan tubuh yang seluler Sel T namanya Cluster differentiation golongan 4 Orang yang terinfeksi virus tadi ini, HIV ini Belum tentu jatuh ke situasi AIDS Belum tentu Dan kalaupun jatuh, itu butuh proses lama biasanya Bertahun-tahun Biar tidak menyebar Biar tidak menyebar Itu kita harus tahu dulu Jalur penyebarannya, penularannya Dia melalui cairan tubuh Memang derajat virulensi kuman ini Atau penyebaran penularan kuman ini Relatif rendah dibanding virus-virus lain Seperti hepatitis Hepatitis B terutama Itu bisa 30-300 kali lebih menular Dibanding HIV Tetapi kalau cairan tubuhnya bertukar Seperti darah Seperti sperma Seperti cairan-cairan tubuh Yang dimana virus itu berkumpul Nah disitulah bisa menular Stay di aktivitas-aktivitas positif Sehingga kalian lelah istirahat Dan balik lagi beraktivitas Tidak sempat untuk hal yang negatif Berikutnya jauhi hal-hal negatif Narkoba Psikoterapika Mirasantika Dan sebagainya Penyebaran HIV Dapat dilakukan oleh berbagai pihak Semua pihak harus bertanggung jawab Untuk mencegah penyebaran virus ini Tim melaporkan untuk Untirta TV Saat ini Kedai kopi sedang naik daun Dan menjadi tempat favorit Bagi banyak orang Terutama mahasiswa Untuk menikmati waktu santai Untuk menutup Untirta News Sepekan kali ini Ada liputan mengenai rekomendasi Kedai kopi kekinian Berikut kami sajikan informasinya Halo Sobat Kampus Saat ini kopi menjadi bagian Gaya hidup seorang Terutama di kalangan mahasiswa Nah kali ini Untirta News bakal merekomendasikan Tempat kopi kekinian Yang ada di kota serang Ayo Rekomendasi tempat kopi kekinian Yang pertama yaitu Kofi sempit Kedai kopi Yang terletak di daerah Ceraca Serang ini Memiliki konsep tempat Yang unik banget Karena Ruangan dari kedai ini Memiliki ukuran yang sangat sempit Tentunya Kofi sempit juga memiliki Farian kopi Dan berbagai rasa Yang tak kalah menerima kopi lainnya Rekomendasi yang kedua adalah Kopi lain hati Kari kopi ini Lokasinya sangat dekat dengan Rampasau dirka Selain menu kopi yang kekinian Konsep tempat kopi ini juga Sangat contoh untuk bersuah foto Dan mengerjakan tugas Rekomendasi yang ketiga yaitu Kopi janji jiwa Siapa sih yang gak tau dengan janji jiwa Kopi ini Sudah membuka cabang Di berbagai daerah di Indonesia Kopi ini juga sudah membuka Beberapa cabang Di kota Serang Rekomendasi yang terakhir yaitu Zeeval Kopi Selain menawarkan menu kopi kekinian Di sini juga tersedia Berbagai macam kue Yang nantinya Bisa Sobat Kampus menikmati Oke Itulah Sobat Kampus Beberapa rekomendasi Tempat kopi ini Yang ada di kota Serang Semoga apa yang kita merupakan Menjadi depan ini juga Buat kesempatan Ini menempatkan Rampasau untuk Untirta TV Berita tadi sekaligus Mengakhiri perjumpaan kita Di Untirta News Sepekaan kali ini Saksikan terus Untirta News Hanya di channel Youtube Untirta TV Saya Erika Gita Mewakili segenap kru Yang bertugas pamit undur diri Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax